Kejati tetapkan 3 tersangka proyek ruas Jalan Inamosol Setelah melewati rangkaian penyelidikan dan penyidikan panjang terhadap kasus dugaan korupsi anggaran proyek pembangunan ruas Jalan Rombatu, Manusa Di kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram bagian Barat atau SBB tahun anggaran 2018 akhirnya membuahkan hasil dimana Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tersebut namun nama ketiga tersangka tidak disampaikan pihak Kejaksaan Tinggi Maluku asisten pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku, Triono Rahyudi yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di kantor Kejati Maluku pada Kamis 22 Desember mengatakan meski telah ditetapkan, ketiga tersangka tersebut belum ditahan termasuk jumlah kerugian negara dari proyek Rp31 miliar tersebut Triono beralasan pihak penyidik masih membutuhkan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara para tersangka itu sehubungan nama mantan Kadis PUPR SBB Thomas Watimena apakah termasuk salah satu dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka Triono belum menyebutkan dikatakan Triono penetapan seseorang sebagai tersangka tentu harus dilihat fakta hukumnya namun demikian informasi yang beredar luas di kalangan wartawan yang meliput di Kejati Maluku dugaan kuat jika salah satu dari tiga tersangka adalah TW mantan Kadis PUPR Kabupaten SBB saya sampaikan bahwa semua baik Medika Cedap maupun Inam Mosul sudah keluar penghitungan, sudah penetapan selebihnya sifatnya teknis saja karena waktu dan waktu dan sudah langsung hari peringatan hari besar juga saat ini kami masih melangkut dan juga menunggu hasil audit dari Inspekla Sebelumnya diberitakan Kejaksaan Tinggi atau Kejati Maluku pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu resmi menaikkan status dugaan penyimpangan proyek pekerjaan Jalan Desa Rambatu Manusa Kejamatan Inam Mosul, Kabupaten Seram Bagian Barat atau SBB ke tahap penyidikan naiknya status penyelidikan ke penyidikan karena kuat dugaan adanya indikasi penyimpangan anggaran dalam proses pekerjaan proyek ruas jalan tersebut berdasarkan hasil dari rangkaian penyelidikan dan juga penilaian ahli Tim Pitsus Kejati Maluku menemukan adanya unsur dugaan tindak bedana korupsi anggaran proyek pembangunan ruas Jalan Rambatu Manusa di Kejamatan Inam Mosul, Kabupaten SBB tahun anggaran 2018 senilai Rp31 miliar ruas jalan dengan panjang 24 km itu menghubungkan dua desa di Kejamatan Inam Mosul proyek pekerjaan dilakukan PT Bias Sinar Abadi atau BSA pada tahun 2018 menelan anggaran senilai Rp31 miliar dari APBD setempat proyek tersebut hingga saat ini belum kunjung rampung meski pencairan sudah dilakukan 100% penyelidikan terhadap dugaan penyelewengan anggaran pembangunan jalan utama sepanjang 24 km itu dilakukan sejak awal tahun lalu untuk mengungkap kasus ini Tim Pitsus memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan terkait pembangunan jalan tersebut meski pencairan sudah dilakukan 100% tetapi kenyataan di lapangan pembangunan ruas jalan sepanjang 24 km tersebut dikerjakan ambur adul sebagian sirtu sudah terlepas lubang terdapat di mana-mana belum lagi timbunan longsor menutup badan jalan kondisi tersebut menyulitkan masyarakat Manusa, Rambatu, dan Rumberu yang mendiami kawasan pegunungan di Kejamatan Inam Mosul tidak bisa memanfaatkan jalan tersebut sebagai satu-satunya jalur transportasi menuju pusat perkotaan ruas jalan ini merupakan satu-satunya akses warga untuk bisa sampai ke perkotaan baik untuk kepentingan menjual hasil pertanian ke pasar juga untuk kepentingan pengurusan lainnya Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe